Ya Habib Ya Muhammad Suratul Mustaqim ya Suratul Mustaqim itu doa ihdina Suratul Mustaqim namanya itu bukan Suratul Mustaqim Suratul Mustaqim itu doa kita dalam Surat Fatiha ketika kita sholat atau baca Fatiha Surat namanya Surat bukan Suratul Mustaqim Surat itu jembatan yang membentang di atas neraka Jahannam Memang ada riwayat mengatakan lebih kecil dari rambut dan lebih tajam dari pisau dari pedang Kemudian ada riwayat juga jembatannya itu tidak lurus seperti jembatan yang ada atau surah madu melengkung dikit gitu Bukan seperti itu tapi tanjakan sekian lamanya sekian tahun menurun sekian tahun nanjak lagi setiap tahun Memang seperti itu riwayatnya Jadi dua riwayat ini tidak bertentangan bisa digabungkan tentang besarnya jembatan lebih kecil dari rambut lebih tajam dari pisau Panjangnya jembatan ribuan tahun berjalanan secara normal menanjak sekian tahun turun sekian tahun menanjak sekian sekian zigzag gitu Seperti itu Menurut akal sehat tidak ada satupun yang selamat Menurut akal tidak ada satupun yang selamat Maka jalannya bukan dengan kemampuan fisik kita Tapi jalannya dengan rahmat Allah Sayyidina Ahmad bin Khattab Ketika membahas tentang ayat Setiap kamu harus lewat di jembatan itu Dan sudah menjadi ketetapan Allah tidak bisa berubah Menangis Sidina Umar Apa yang ditangisi Al-Murur Al-Yaghin Lewat di jembatan itu kita yakin Karena Allah sudah berfirman Tidak meragukan sama sekali Ya bagaimana sahabat yakin dengan Al-Quran Tapi Selamat atau tidak Itu yang masih kita tidak yakin Kita selamat atau tidak Bagaimana kita bisa tenang Harus yakin kita akan lewat di jembatan yang seperti itu Kecilnya, tajamnya, panjangnya Tapi selamat tidak ada jaminan Bagaimana kita bisa tenang Ini Sayyidina Umar bin Khattab Karena itu Perlu dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Tapi disana ada yang disabdakan oleh Nabi Ada yang berjalan di jembatan itu Yang lebih cepat sampai daripada kilat Ribuan tahun Tapi seperti kilat langsung nyampe Ada yang lebih cepat seperti angin Sampai Ada yang berlari Sekecil itu berlari Sekecil itu berlari Tapi berlari Sepanjang itu ya capek Ada yang berjalan Ada yang merangkak Ada yang gelantong Udah gelantong, merangkak Itu sudah alamat Jatuh ke neraka jahannam Kalau kita memikirkan itu Maka kita akan berhati-hati Hidupi dunia ini Ya rahmu man fil arad Rahmati penghuni bumi Ya rahmu kumman fis sama Nanti Allah akan menghormati kamu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton